Oke, next, kita akan menganalogikan gambar ini menjadi seperti ini. Nah, untuk pembahasannya, kita bisa lihat langkah-langkahnya. Pertama, kita rotasikan bangun 90 derajat searah jarum jam. Berarti, di sini yang semulanya E-nya di sini, berarti rotasi 90 derajat, ya berarti dia bakal di sini ya, E-nya. Nah, lalu, yang kedua, huruf-huruf pada setiap huruf, eh sorry, huruf-huruf pada setiap sudut tetap berurutan seperti gambar mulanya. Berarti, ya, di sini E, di sini juga E, di sini D, di sini D. Oke, kita lanjut. Berarti, semulanya di sini, dia di sini juga, di sini, dia di sini, di sini, di sini. Sehingga, untuk yang ini, ya, posisi D, A, C, B-nya, ya, tetap gitu kan. Oke, berarti posisinya tetap gitu ya. Nah, berarti ini tetap, ini tetap, ini enggak, ini tetap, ini enggak. Terus, yang ini, kita putar 90 derajat, berarti yang semula dia tidur menjadi berdiri. Berarti, di sini, posisinya benar, di sini salah, terus di sini salah. Oke, maka jawabannya O, C, A. D, A, T, B... Selamat menikmati